Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kami dari kelompok 2, Matul Kuliah Bahasa Rakitang Nama saya Aldino Purnia Sandi, NPM 1660-1136 Nama saya Restidiana, NPM 1660-1111 Perkenalkan nama saya Henry Novian, NPM 1660-1141 Perkenalkan nama saya Dinara Apri Muna, NPM 1660-1123 Perkenalkan nama saya Mingis Kornelawan, NPM 1660-1129 Nama saya Sukrense BMD, NPM 1660-1115 Nama saya Fanny Wrizka, NPM 1660-1118 Nama saya Fanny Mutake, NPM 1660-1113 Nama saya Ahmad Agus, NPM 1660-10-097 Itulah perkenalan dari kelompok kami Dari Universitas Mamaria Bungkulu Teknik Informatika Selamat menyaksikan, jangan lupa saya krep di bawah ini Kita akan menjelaskan bilangan desimal Seperti yang kita ketahui, bilangan desimal terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Baik, disini sudah ada contoh yang ini 404.546 Jadi, disini kita hitung dari angka satuan 0, 1, 2, 3 Adalah angka satuan Jadi, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan Jadi, 4, angka 4 ini Dikali 10, pangkat 3 Pangkatnya dari mana? Pangkatnya dari angka satuan 3 Jadi, 4 kali 10, pangkat 3 Ditambah 5 Dikali 10, pangkat 2 Ditambah lagi 4 Dikali 10, pangkat 1 Ditambah lagi 6 Dikali 10, pangkat 0 Jadi, 4 kali 10, pangkat 3 Adalah 4000 Ditambah 5 Dikali 10, pangkat 2 Sama dengan 500 Ditambah 4 kali 10, pangkat 1 Sama dengan 40 Ditambah 6 Dikali 10, pangkat 0 Sama dengan 6 Jadi, kenapa 6? 6 kali 10, pangkat 0 Setiap bilangan yang berpangkat 0 Adalah 1 Jadi, 6 kali 1 Jadi, sama dengan 6 Nah, jadi, urayan dari 4526 adalah Seperti ini Kita menjelaskan bilangan binar Bilangan binar itu terdiri dari 2 angka Yaitu 1 dan 0 Di sini sudah ada contoh soal 1, 0, 0, 1 Nah, yang kalau binar ini kan ada terdiri dari 1 1 itu adalah bit Setelah 1 itu ada 4 Setelah 1 itu ada 4 Yaitu 0, 0, 1, 0 Itu 4 itu sama dengan nibble Setelah angka 4 ada 8 0, 0, 1, 1 8 8 8 itu sama dengan bite Setelah angka 8 itu ada 0, 0, 1, 0, 1 Itu sama dengan 16 16 sama dengan word Dan ada juga 32 itu namanya double word Jadi, kalau angka 1 Itu bit Angka 4 itu namanya nibble 8 bite 16 word Lebih dari 16 itu adalah double word Baiklah, di sini akan saya jelaskan tentang contoh soal Yang pertama itu ada 1 1 dikali 2 pangkat 3 Kenapa bisa dapat 2? Itu karena dari angka binar yaitu ada 2 1 dan 0 Jadi, 1 kali 2 pangkat 3 Ditambah Yang 0 ini 0 dikali 2 pangkat 2 Ditambah 0 Dikali 2 pangkat 1 Ditambah 1 dikali 2 pangkat 0 Sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3 tadi Sama dengan 8 Ditambah Ditambah 2 kali Ada 0 dikali 2 pangkat 2 4 Ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 2 Ditambah 1 dikali 1 Kenapa 1? Itu karena Segala yang berbentuk pangkat 0 Itu adalah hasilnya 1 Jadi, 1 dikali 8 8 Ditambah 0 dikali 4 Sama dengan 0 Ditambah 0 dikali 2 Sama dengan 0 Ditambah 1 Kali 1 Sama dengan 1 Jadi, hasil dari semua itu adalah 9 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih